Dunia pendidikan kembali tercoreng atas kelakuan para pelajar yang terlibat aksi tawuran di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi terpaksa melepaskan tembakan peringatan untuk membuarkan tawuran pelajar tersebut. Ironisnya tawuran dilakukan oleh sesama siswa satu sekolah dan berlangsung di tengah jam pelajaran. Letupan tembakan peringatan sontak membuat para pelaku tawuran kocar kacir melarikan diri. Namun bukannya berhenti, tawuran malah berpindah lokasi ke jalanan di depan sekolah. Warga yang kesal dengan ulah pelajar tersebut akhirnya membantu polisi dengan menangkap beberapa siswa pelaku tawuran. Polisi lalu melakukan penyisiran untuk membubarkan para siswa yang masih berkerumun di dekat sekolah. Meski tidak ada korban, akan tetapi sejumlah fasilitas sekolah mengalami kerusakan akibat terkena lemparan batu. Diduga bentrok pelajar dalam satu sekolah ini dipicu masalah dendam lama yang melibatkan siswa kelas 11 dan 12 serta alumni. Ini pemicunya pertama anak kelas 2 dipukul sama anak kelas 3. Tapi pas di ganting itu ada alumni yang duduk di situ dikasih ingat anak kelas 3 ini sama alumni dia tidak terima. Makanya pemicu lagi karena ada dendam lama antara kelas 3 dengan alumni makanya ribut lagi kembali. Dua siswa yang diduga menjadi provokator dibawa ke mapol sekta Malate guna menjalani pemeriksaan. Guna mengantisipasi bentrok susulan untuk sementara waktu petugas kepolisian berjaga-jaga di sekolah. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, YOL Yusfin, INews melaporkan.